yes terima kasih teman-teman yang sudah setia di channel klas invest dan selamat kepada para pemenang giveaway sudah mendapatkan giveaway bagi-bagi duit dari klas invest sebesar 150 ribu per orang dan ditunggu bagi yang belum confirm segera DM di Instagram at klas invest Oke GM untuk konfirmasi pemenang and I will transfer your money saja kita bahas tentang jilis ya koin jilis alias koin CHZ ini koin entertainmentnya atau koin yang sport dan entertainment di koin apa pelopor koin tentang sport dan entertainment jadi CHZ atau jilis itu memakai blockchain jilis ya jadi dia mempunyai blockchain jilis jadi CHZ itu crypto yang digunakan untuk membeli token token fans di sosios.com jadi dia terafiliasi dengan website sosios.com dan apa itu selanjutnya jadi token CHZ itu token eksklusif dari sosios.com yang digunakan menggunakan platform blockchain jilis jadi dia itu basisnya dengan mengenai temanya olahraga dan entertainment jadi para fans olahraga atau fans dari siapa pula fans ufc platform olahraga itu bisa membeli token dari tim favorit mereka gitu jadi nanti itu seperti jufi nanti ada token-tokennya itu ada ada pairingnya nanti kita lihat ya di ekstingnya jilis jadi melalui sosios.com mulai sosios.com fans bisa membeli ah sorry fans bisa jadi melalui sosios.com jadi melalui fans sosios.com jadi fans bisa memfood jadi memvoting desain merchandise game terus lagu celebration dari tim favorit mereka nanti setelah dia memvote dia akan mendapatkan token itu token jilis dari tim favorit yang divote tadi misalnya Juventus, AS Roma, Barca, USAC9 dan lain-lainnya itu nanti kita lihat dan kelebihan lainnya dari CHZ adalah seorang penggemar yang memiliki apa namanya lebih dari satu fans itu bisa membeli token yang dari berbeda-beda itu berbeda-beda klub football yang dia senangi misalnya dia suka Juve atau yang suka AC9, PSG itu nanti S Roma nanti dia bisa membeli token-token tersebut nah kita coba ke jilis XC nya seperti ya ini jilis XC nya kan ada GHBTC, ada Barca, GHZ, ada Juve, GHZ, ada PSG, GHZ ini misalnya token-token klubnya itu juga punya token sendiri jadi token-token yang ada AC9, GHZ, pairingnya S Roma, GHZ dan lain-lain nanti kalian bisa lihat sini ya ini dengan sucius.com and anyway ada juga berita ya bahwa rakutan pengguna rakutan bisa apa mana menukar poinnya untuk jilis ya jadi bisa ditukar dan dan apa members rakutan juga juga bisa membuat apa bisa menggunakan rakutan poin untuk menukarkan dengan jilis fans token dan berita lainnya itu adalah blockchain jilis itu akan bermitra dengan rakutan Eropa terus pelanggan rakutan dari Spanyol Inggris dan Jerman juga dapat menukar koin jilis tersebut teman-teman apa sih rakutan itu jadi rakutan total e-commerce dari Jepang teman-teman jadi dia Jepang bermitra dengan jilis untuk membuat blockchain lagi jadi itu teman-teman dan selanjutnya adalah jilis dan rakutan itu akan menciptakan integrasi antara user rakutan dengan sosio untuk bisa interaksi secara bebas jadi atau apa tuker-penuker token disitu nanti antara jilis dan pengusier rakutan itu ke depannya seperti itu untuk jilis dan bisa kita lihat di coinmarket call itu untuk event-event yang prestisius di sini ada beberapa ya kita lihat mulai tanggal 30 April ini pada beberapa ya Oh 30 April di bulan ini banyak proyek-proyek yang prestisius ada event-event yang bagus ya ada gamification lounge ada strategy partnership ada find token of penawaran find token yang tadi ya dengan sosios.com dengan apa namanya rakutan dan mft non-vendical token strategy teknologi akan membuat FTC juga dan sini rata-rata footnya lebih dari 1000 yaitu menemukan prestisius eventnya juga prestisius meyakinkan dan akan berkembang pesat ya ini ada respon yang luar biasa sini oke teman-teman kita langsung aja ke trading view untuk mengatasi sebagaimana pergerakan selanjutnya untuk jazit ini ya oke teman-teman kita sekarang di trading view seperti biasa di pairing chz dan usdt ya di time frame 4 jam dan sekarang pergerakan masih sangat service ya untuk jazit jilis usdt and karena kemarin ada apa untuk Bitcoin yang lagi dampara itu akan diikuti dengan altcoin yang juga mengalami dampara ya ini ya mungkin turun secara drastis maka kita harus melakukan ribuan dahulu teman-teman jadi sepertinya ini kalau saya tadi sudah tarik garis di sini ada mayor support yang sudah saya buat dan mayor resistance yang sudah saya buat di sini untuk prediksi saya juga di sini saya sudah tarik garis trend ya secara karena disini ada beberapa pantulan di sini dan pantulan maka saya garis trend dan juga bisa menjadi support juga ya lalu kita coba menggambar dengan Fibonacci seperti biasa kan ini pantulan ini di 23,6 Fibonacci dia memantul dan dia sekarang lagi turun juga ya di area 38 dan 23,6 sekarang di 0,5 kemungkinan kalau memang dia berhasil melanjutkan arah uptrendnya ingat ya kalau berhasil melanjutkan ke arah uptrendnya teman-teman jadi dia akan break apa terus disini mungkin dia mantul dan breakout di 61,8 baru dia breakout untuk menguji di atas sebelumnya di 0,9 dolar ya teman-teman ya ketika dia berhasil breakout disini diarah mayor resistance berarti dia tak mungkin untuk terus melanjutkan bulisnya untuk menguji di atas punya di 0,9 dolar teman-teman namun teman-teman kalau misalnya kalau terjadi longsor lagi kalau biar longsor ya tetap longsor berarti dia menguji di area mayor support sini di area 0,4 dolar ya teman-teman ya tetapi kalau dia tetap menembus juga di mayor support itu berarti dia fase ke garis ya teman-teman ya kita coba ya kalau misalnya dia tembus di area 0,4 berarti dia tembus menuju di area 0,2 jadi kemungkinan untuk turun juga bisa teman-teman ya jadi kita mempunyai plan-plan dalam apa namanya trading ya atau investasi ya ya mungkin dia bisa kesini kalau dia jebol di area mayor support tapi kalau dia terus rally mengikuti trend ini biar bisa menguji atas sebelumnya di 0,9 ya 0,9 dolar itu harus diuji kalau kita berbicara dengan bulis berapa rendang harga yang bisa tertinggi dicapai adalah kemungkinan adalah kalau dia berhasil menembus at ya yang sebelumnya ya kalau dia berhasil menembus at ya sebelumnya di area 0,8 8 atau mendekati 0,9 dia bisa mencapai 1,20 USD ya teman-teman jika jika dia bisa melanjutkan ya melanjutkan trennya sini ya teman-teman coba saya habis dulu biar teman-teman nggak bingung nah sebenarnya kalau kita juga tarik garis tren di sini itu juga bisa tiap kalau benar-benar mengikuti tren yang saya buat uptrendi kalau dia mengikuti gini nanti biar bisa tembus seperti arah yang saya tunjukkan iya menguji di atas punya 0,9 dolar ya tapi kalau dia longsor menembus resistance jadi dia berbalik arah ke buli dari setempat jadi selalu gunakan mana manajemen keep hold keep chuan keep invest don't trade dan selalu gunakan manajemen cicil di area bawah untuk mendapatkan averaging yang berurang teman-teman oke do your own research oke don't fomo and keep invest thank you